Halo guys, Nimo disini. Kali ini gue akan membahas update urutan kru SHP dari yang terlemas sampai terkuat. Untuk urutan ini sebenarnya cukup mudah untuk kita urutkan, ya karena kru SHP ini memang paling banyak diperlihatkan aksi dan kekuatannya. Terlebih, Oda sendiri juga sudah mengonfirmasi beberapa kru SHP yang berada di urutan berapanya. Jadi pembahasan gue ini kesimpulan fakta yang sudah dikonfirmasi Oda, dan fakta yang ada di manga maupun anime. Dan ya adalah teori gue-nya, karena ada beberapa karakter yang sulit untuk diurutkan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. 10. Usop Ya di urutan paling bawah ada Usop, dan hal ini diungkapkan oleh Oda langsung, kalau Usop akan selalu menjadi yang terlemah di kru SHP. Dan walaupun ada kru baru yang masuk, Usop tetap akan menjadi yang terlemah. Dan sebenarnya geheran juga sih kenapa Usop ini jadi yang paling lemah. Karena dia penakut dan pembohong, bahkan impian dia saja hanya sekedar menjadi pahlawan pemberani karena saking penakutnya si Usop ini. Tapi ada hal yang menarik dari si Usop ini, yaitu setiap kebohongannya yang dia ucapkan di masa depan selalu terkabul, walaupun gak 100% sama persis. Dan contohnya saat Usop berbohong tentang adanya negeri para kurcaci, dan benar saja didresrosa kebohongan Usop menjadi nyata. Dan malahan dia disangka seorang pahlawan karena bagian atas kepalanya mirip Nolan. Dan kebohongan lainnya yaitu tentang Usop yang melawan ikan koi raksasa, yang dia ceritakan kepada Kaya. Ya cerita bahwa Usop ini hanya sekedar untuk hiburan Kaya aja, tapi saat di Little Garden, walaupun bukan Usop yang melawan ikan raksasanya, kebohongan Usop benar-benar terjadi, dia bertemu dengan ikan koi raksasa yang sebesar pulau. Dan masih banyak lagi kebohongan Usop yang menjadi kenyataan. Ya kalau kalian ada yang tau kebohongan Usop yang menjadi nyata lagi, bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk kekuatannya si Usop ini, sebenarnya gue sendiri percaya dia ini kuat. Hanya saja dia penakut, karena buktinya saja ketika dia menjadi Sogeking, yang dimana saat jadi karakter ini dia jadi pemberani, si Usop malah jadi kuat, bahkan bisa dibilang keren. Ya walaupun masih ada takut-takutnya, tapi tetap saja sedikit berani aja si Usop bisa jadi kuat. Dan saat di Dressor Sapun, Usop membuktikan kalau dirinya itu kuat ketika dia jadi pemberani. Pembuatan itu terjadi saat Usop akan menyelamatkan Luffy dan Lau dari sugar, menggunakan ketapel dari jarak yang sangat jauh. Dan demi menyelamatkan kaptennya, si Usop menjadi pemberani, bahkan sampai membangkitkan Kenpun Sokuhakinya, yang dimana dia jadi bisa melihat objek yang dihalangi oleh sesuatu. Emang gege si Gad Usop ini? 9. Nami Ya di urutan ke sembilan ada Nami. Ya si Nami ini juga sama-sama penakut kayak Usop, cuman gak separah si Usop lah. Dan jelas Nami lebih kuat dari Usop, apalagi setelah Nami bersama Jeus. Kekuatannya menjadi meningkat besar. Dan sumber kekuatan Nami sebenarnya hanya berfokus kepada alatnya saja. Dan untuk membuat alatnya semakin canggih, Nami mengandalkan Usop dan Frankie untuk mengupgradenya. Tapi yang membuat alatnya sebenarnya si Usop. Frankie hanya membantu membuatnya semakin canggih. Ya sebenarnya ini agak konyol juga sih. Usop yang gak buat senjatanya untuk Nami, tapi Nami malah jadi lebih kuat dari Usop. 8. Chopper Ya di urutan ke delapan ada Chopper. Jelas si Chopper ini lebih kuat daripada Nami. Dari variasi kekuatan Chopper saja, Chopper lebih mengerikan apalagi di mode monsternya yang sangat kuat. Selain kekuatannya yang beragam, Chopper juga mempunyai Busoh Haki. Dan buktinya saat dia memegang Cisar, yang dimana Cisar itu lho dia. Yang hanya bisa tersentuh oleh pengguna Haki Busoh. Ya dan Chopper menurut gue layak di urutan ke delapan ini. 7. Brooke Di urutan ke-7 ada Brooke. Ya sebagai yang paling tua di crew SHP, Brooke layak di urutan ke-7 ini. Dari kekuatannya, sebenarnya Brooke ini lumayan kuat, karena dia bisa memanfaatkan sebaik mungkin kekuatan buah iblisnya. Karena buah iblisnya sebenarnya sekedar memberi kesempatan hidup lagi ke penggunanya. Tapi si Brooke ini bisa memaksimalkan kekuatan buah iblisnya, yang membuat dia mempunyai kekuatan yang beragam. Seperti jurus pedang esnya, jurus yang membuat dia bisa mencabut nyawa, dan masih banyak lagi. Ya, Brooke benar-benar bisa memanfaatkan kekuatannya itu dengan baik, yang membuatnya layak di urutan ke-7 ini. Tapi sayangnya ketika di Arquano, Brooke tidak mendapatkan lawan bertarung. Seperti crew SHP yang lain, dia hanya sekedar membantu para aliansi melawan Kroco. 6. Frankie Ya di urutan ke-6 ada Frankie. Sebagai seorang tukang kapal, dia terbilang kuat, dan kreatif juga pastinya. Yang membuatnya memiliki kekuatan yang lumayan pariatif. Seperti laser, bisa berubah menjadi robot, dan masih banyak lagi. Dan jika dilawankan dengan Brooke, menurut gue Frankie jauh lebih unggul. Perubahan robotnya bisa menahan serangan mematikan dari Brooke. 5. Robin Di urutan ke-5 ada Robin. Menurut gue, Robin lebih kuat dari Frankie. Karena buah iblis anak-anak Nanami miliknya, benar-benar bisa mengkonter Frankie. Karena Frankie tipe petarung yang mengeluarkan jurus yang cukup lama. Sementara Robin dengan sekali mengeluarkan jurusnya saja bisa membuat musuhnya kewalahan. Ya contohnya saat Robin melawan Frankie di Water 7. Dan kekuatan Robin sekarang pun meningkat pesat. Karena setelah latihan 2 tahun, dia baru mengeluarkan full powernya di Aquano ini. ketika melawan Black Maria. Jurus Robin bahkan sangat mengerikan sesuai dengan jurukannya si anak iblis. Ya buah iblisnya ini benar-benar kuat, dan berpotensi besar. 4. Jinbe Di urutan ke-4 ada Sang Kesatria Laut Jinbe. Dia jelas lebih kuat dari kru yang gue sebutkan tadi. Bahkan saat pertarungan dia di Wano, ketika melawan musuh, Jinbe seperti belum mengeluarkan 100% full powernya. Karena saat beres mengalahkan musuh, dia sehat dan bugar saja. Bahkan bisa membantu melawan kruconnya Kaido. Sebagai seseorang yang pernah seimbang melawan S dalam pertarungan 10 hari, Jinbe tentulah sangat kuat. Karena gelar bekas mantan Sisi Bukai bukan sekedar gelar saja. Dan untuk melihat 100% kekuatan full powernya dari Jinbe ini, kita harus melihat Jinbe bertarung di laut. Karena saat di laut, kekuatan Jinbe benar-benar akan sangat meningkat. Karena dia manusia ikan, sama halnya seperti yang terjadi terhadap Woody. Yang kekuatannya jauh meningkat ketika berada di dalam air. 3. Sanji Ya, di urutan ketiga ada Sanji. Kenapa gue berani taruh posisi Sanji di urutan yang lebih tinggi dari Jinbe? Karena Sanji adalah salah satu sayap dari Rufi untuk menjadi raja bajak laut, sama halnya seperti Joro. Dan kekuatan Sanji ini juga selalu hampir disetarakan dengan Joro, yang membuatnya layak di posisi ketiga lebih kuat dari Jinbe. Plus kekuatan Sanji sekarang juga jauh lebih gila lagi, karena kekuatan apinya sekarang menjadi api biru. Api yang lebih panas dari api merah. Ditambah penyembuhan instannya yang sangat gila membuat Sanji semakin sulit dikalahkan. Ya, contohnya saat seluruh badan dia diremukan oleh Queen, Sanji tetap bisa pulih dengan waktu beberapa detik saja. Sungguh semakin gila kekuatan dari Sanji ini. 2. Joro Ya, di urutan kedua ada Joro tentunya. Bahkan Oda sendiri pernah mengonfirmasi di cover story, dengan menunjukkan foto Joro bersama orang-orang kedua di bajak laut lain, seperti Marco, Ben Beckman, Beppo, dan masih banyak lagi. Ya, sebenarnya tanpa Oda konfirmasi juga udah jelas ya Joro lebih layak di posisi kedua ini, karena posisi dia di kapal pun sebagai seorang petarung. Joro juga selalu menjadi yang bisa paling diandalkan ketika bertarung. Contohnya saja saat dia menahan serangan kombo dari 2 Yonko sekaligus. Bahkan seberesnya membantu lawan 2 Yonko itu, dia lanjut melawan orang kedua di bajak laut Kaido, yaitu Kim. Dan dari Haki pun, Joro sekarang sudah bisa menguasai 3 Haki seperti Ovi. Maka Joro bisa menggabungkan antara Goso Haki dan Housoku Haki. Yang dimana kombinasi Haki ini selalu digunakan oleh para legenda dan karakter-karakter kuat seperti Roger, Shirohige, Kaido, dan lain-lain. Jadi jangan heran kenapa Joro layak di posisi kedua ini. 1. Luffy Ya, jelas ya di posisi ke satu pasti sang kapten, Manki di Luffy. Sebagai salah satu Yonko, kekuatan Luffy sekarang sangatlah gila. Sudah mempunyai Kenbun Shoku Haki tingkat advance, yang dapat melihat masa depan. Dan Busosoku-nya yang sangat kuat bisa menyerang bagian dalam bosu. Dan Housoku-nya yang bisa dikombinasikan dengan Busosoku Haki-nya. Yang membuat serangan Luffy semakin mematikan. Dan buah iblis Luffy pun sekarang sudah di tahap awakening. Tapi walaupun begitu, Luffy belum 100% menguasai buah iblisnya itu. Bahkan saat melawan Kaido, Luffy masih mengeksplore kekuatannya. Dan masih bingung menamai jurus-jurusnya apa. Jelas potensi kekuatan Luffy kedepannya semakin besar lagi. Karena dari Haki pun, masih ada yang belum ditingkat advance. Dan dari kekuatan buah iblisnya masih bisa terus dieksplore. Ya, dan itulah urutan kru SHP dari yang terlema sampai terkuat. Dan untuk alasan kenapa gue bisa mengurutkan kekuatan kru SHP, karena adanya sistem trio. Yang membuat gue semakin gampang mengurutkannya tanpa terlalu banyak pertimbangan. Ya, contohnya gini. Di kru SHP ada 3 trio. Yaitu trio pengecut, trio dewasa, dan trio monster. Yang jelas yang paling lemah adalah trio pengecut. Di atasnya ada trio dewasa, dan yang paling kuat adalah trio monster. Ya, jadi gue hanya mengurutkan dari trionya dulu. Dan lanjut ke trio lain yang lebih kuat. Dan untuk trio monster, sebenarnya sebelum ada Jinbei adalah Luffy, Joro, Sanji. Cuman dengan adanya Jinbei, menurut gue trio monster sekarang adalah Joro, Sanji, dan Jinbei. Lalu untuk Luffy adalah menjadi pemimpin semua trio itu. Tanpa masuk trio manapun, karena dia adalah sang kapten yang memimpin semuanya. Tapi kalau urutan terlemah sampai terkuat di kru SHP menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya.